Intro Halo JBL balik lagi di PBINAP Pandit Bull Tangkis Indonesia Hari ini bakal ngebahas bahasan-bahasan yang seru dan pasti gue gak sendirian Ada Debbie dan legenda kita Mbak Yuni Kartika Luar biasa sekali ya ada Ci Yuni disini menegangkan Menegangkan kita sebagai junior-junior pressure Ini kayak lagi ibaratnya Sudirman Cup, nah kita penentu Jadi Ci Yuni apa kabar, sehat kan? Sehat, sehat, ya lumayan lah begitu Kok bisa, Ci? Kok bisa lumayan, Ci? Kok bisa tiba-tiba berkunjung kemari, Ci? Aduh, iya kan ada variasi yang baru ya Biasanya kan selalu ngikutinya pertandingan Kali ini ngulas boleh lah ya Untuk ketahuan lebih jauh gimana sih badminton di Indonesia Iya, biasa jadi host sekarang komentator ceritanya Itu kita lagi Anak-anak baru, anak bawang ini Makanya gue bilang pressure banget ini udah kayak lagi penentuan gitu kan Berarti lagi audisi nih Audisi bener Mau masuk ke panggai ini Bisa promosi degredasi Nah ini lagi tapi kalau kita ngomong Aduh gimana ya Kita ngebahas tentang Arctic Open yang lagi-lagi Indonesia nggak dapet gelar ya Sebenarnya sedih nggak sih kita selalu ngebahas tentang kegagalan-kegagalan tim Indonesia Karena jarang banget dapet gelar sekarang Nah kalau menurut Lule terus Ciyuni sendiri juga gimana nih Kenapa sih kok kita kayaknya cuma bertumpu sama the daddies lagi-daddies lagi untuk weekend Gimana nih menurut Ciyuni Siapa dulu? Siapa dulu? Siapa Ciyuni dulu mungkin? Iya dong Iya dong Nanti Minggir dulu Iya Ya kalau Arctic sih memang kita nggak mengirimkan full team Tapi apapun hasilnya kita belum ada juara di sana Kalau melihat negara lain mereka ngirimin juga layar kedua, layar ketiga di Arctic Tapi sudah bisa tampil di final bahkan ada All China Final 2, All Malaysia Final 1 Ya kan ini pertanda yang dalam tanda kutip ya kita harus mengakui bahwa kita harus mengejar lebih cepat di dalam semua lini Tidak itu lini utama, lini tengah ya kita kok rasanya memang sedikit tertinggal di sana Nah terbukti dari berapa kejuaraan kita belum bisa mengantongi kelar juara Jadi kalau bicara top-topnya ya ada evaluasi, bicara di tengahnya pun yang dikirimkan sekarang kita juga harus ada evaluasi Itu sih menurut aku begitu Nah ini kita baca dulu hasilnya untuk Tunggal Putra ada Ciko sama Vito yang harus tersingkir di bawah kebab awal juga di 16 besar sama 32 besar Terus ada Ganda Putra juga kita ada tiga perwakilan tapi kan premiernya sama Bagus Virki ketemu di awal ya sendiri ketemu sendiri Cuma The Daddies yang jadi sobat weekend kita Satu-satunya Terus ada lagi mix double yang lagi-lagi masih jadi apa ya Aduh harus tersingkir di babak awal lah belum bisa Iya masih banyak sekali PR Nah kalau menurut lu sendiri gimana Le? Iya kalau menurut gue apalagi di Tunggal Putra ada All Malaysia Final terutama Ngze Yong Dia maksudnya pemain muda dan cukup konsisten di tahun ini banyak 8 kuarter tahun ini Sekarang udah ada di final Super 500 Ya untuk Tunggal-Tunggal Putra berarti kayak Ciko Ciko kan juga udah pernah di Super 500 Final tapi sekarang malah kalah-kalah di awal lagi kalahnya sama Zeja ya Ciko rubber game tapi Zeja juga sebenarnya lagi naik turun Terus sekarang udah dapet momentumnya bisa karena dia udah pernah di top dia bisa bisa melejit lagi Tapi yang lihat China terutama di China Ganda Putri itu juara dia yang junior Itu masih kecil-kecil banget ya Iya yang junior Iya terus mix double All final All final ya walaupun Wang Dongping sama Fang Yangze lawannya Siapa yang tangan kanan yang tangan kiri ceweknya Iya Wuyasin Itu tahun lalu masih main di Malang Sekarang udah di top 10 Udah final Berarti kemajuannya cepet banget ya kita masih ngarepin disini ada Dejan sama Jordan Tapi Dejan Jordan sebenarnya Dejan dibawa ke awal udah ngalahin Tom D.Qual Tapi sayangnya kalahnya sama pasangan China Padahal itu adalah kesempatan dia buat ngerai poinnya lebih banyak Sedangkan dia kan juga lagi ngejar race Olympic Nah kalau kita ngebahas dulu tentang Tunggal Putra ada Ciko kemarin kalah dari Lijijia Kalau menurut pandangan Cuni sendiri apa sih yang jadi PR buat Ciko gitu Luci? Kenapa sih belum bisa kayaknya konsisten untuk nembus ke atas? Iya memang kalau bicara Lijijia mainnya memang di luar batas normalnya Harus diakui dia main bagus banget lah di turang main ini Maksudnya semua dia bisa kalahin dengan permainan yang menurutku tuh efisien konsisten terus pas banget tuh shuttlecock sama dia punya gaya permainan ya Jadi memang kalau Ciko harus ketemu Lijijia ya nggak gampang Tapi apapun itu kalau sudah dalam satu kejuaraan memang harus ada tuntutan target ya Dan saya rasa Ciko sudah pernah juara 500 dia harusnya sudah bisa Lebih konsisten Lebih ada juara lagi gitu loh Deb Cuman tantangan cukup banyak Karena kita melihat dari sektor Tunggal Putra ini agak sedikit goyang Kita lihat ya setelah ginting kehilangan ibunya Ini juga satu hal yang boleh dibilang faktor psikologinya juga menurutku ada gangguannya gitu Jojo kemudian tidak stabil dengan performanya naik turunnya ini yang bikin gregetan gitu ya Masyarakat Indonesia Nah lapis di bawahnya ada Vito dan Ciko Ini juga nggak gampang juga bagi mereka Jadi memang struggle di Tunggal Putra itu sangat benar Sementara negara lain malah lagi bagus-bagusnya Ada Li Shifeng dari China yang baju Thailand Kun Lafut Jepang kemudian ada Kodai Jadi semua pemain muda ini lagi naik ke atas Nah kita ya kan Nah kita lagi dalam posisi yang stuck ya Kita berharap ini bisa ya dipulihkan lah apapun caranya Bagaimanapun caranya begitu kan Deb Karena secara kesempatan bertanding pun kan juga banyak kan Sama kan sebenarnya Iya banyak maksudnya semua dikirim Mungkin kayak Ciko lebih banyak dari Jojo atau Ginting Dia kan biar ada layer yang mendekat lah di top 10 Tapi sekarang juga masih naik turun naik turun Ya emang harus PR besar tuh nggak cuma main Secara kalau Ciko kayaknya udah punya fisik Postur juga oke Postur oke Tenaga punya Tenaga ada gitu kan Jadi kan dari dari non teknisnya yang harus di harus diperbaikin gitu Iya non teknisnya apa yang mesti diperbaiki Karena kan kalau kita lihat nih di Tunggal Putra Kalau kita nggak nurunin Jojo atau Ginting Kayaknya tuh agak pesimis ya Maksudnya PBS juga kayaknya nggak ngasih target Oh harus juara segala macam Nah apa apa sih non teknis yang harus diperbaiki juga Terus kalau menurut lu sendiri Dari lu ngikutin perjalanan Ciko dari awal tau sampai sekarang Menurut lu progres dia tuh kayak gimana Progresnya Aduh Kalau progres ya Menurut gue Ya naik tapi nggak yang naik banget gitu loh Yes dia masih dia bisa ngalahin pemain yang Yang pemain atas tapi itu nyaman sekali-sekali nggak yang Bisa konsisten gitu secara Padahal dia punya tenaga dia punya fisik dia kuat banget Tapi unforced error itu banyak banget Yang bola-bola yang harusnya lu nggak boleh mati Yang harusnya tuh nggak diapapain deh nggak dibunuh Bola gampang justru Bola gampang mati-mati sendiri gitu Berarti latihannya harus bola gampang Jangan susah-susah Berarti dia separingnya harus yang gampang-gampang gitu ya Salah berarti ya Tapi Dev gue ngeliatnya mungkin kalau misalnya Udah nggak enak main di 500 ke atas Kenapa nggak yang ke bawah dulu gitu ya Mungkin dia harus dapet pace-nya dulu lah untuk bisa lebih pede Contohnya ya seperti setelah juara 500 tuh Kita berharap banget dia udah dapet tuh PD-nya Kan itu aja tuh yang dia belum dapet menurutku ya Kalau dia normal mainnya waras gitu ya Dia tuh banyak bisa menangnya Karena modalnya ada gitu Cuman faktornya itu yang belum bisa dapet apa Mungkin jangan ke atas terus Karena makin ke atas dia makin takut Dia makin tegang Dia makin susah gitu buat menang Mana dari babak pertama juga udah lawannya langsung berat lah Kalau 500 tuh setengah ke atas Mungkin seperti itu ya Kalau Ciko rasanya disitu-situ aja sih problemnya Kalau umur, modal, dia udah ada semua Tinggal gimana nih cara naikin dia dan dia bisa pede Nah itu kan memang yang dicari semua pemain Tapi mungkin nggak harus terus disitu kali pertandingannya Nggak tahu gimana Dep Ya setuju sih Ci Mungkin ya kan kita sebagai atlet kalau kita kalah-kalah terus juga Ya bener sih pasti ada perasaan minder ya Down, malu, terus tegang juga mau tanding Ini pasti ada Iya malulah Sekarang kalau nggak ada malunya Berarti ya lu kalah nggak kenapa-napa dong Berarti nggak usah dipaksa main disitu Santai gitu Kalau bahasa orang pemain single tuh Macannya belum keluar Kalau orang single gitu mainnya Karena dia kan main sendiri Jadi dia harus bisa menguasai dirinya sendiri Di dalam lapangan tanpa pertolongan orang lain Nah ini gimana supaya bisa gregetnya Macannya Bisa keluar Dari dalam hatinya tuh bisa keluar Nah ya jangan gede terus Kalau nggak kuat di gede Nggak kuat mengeluarkan macannya di turaman gede Jangan ke situ dulu Mungkin pendapatku seperti itu sih Jadi jangan terlalu dipaksain lah Ci ya Lihat kondisi juga Nggak ada salahnya Kayak Grego dulu kan diturunin dulu 300 Juara-juara-juara Iya bener itu Saran gua Asik Tolong dengerin tuh saran dari Coach Pendapat yang luar biasa Nah itu kan kalau ngomongin Oh gitu ya Maksudnya gitu deh Gitu berisi nggak Iya ya ya Oke oke Gue nggak nangkap Sorry nih sorry Tadi kan ngomongin sendiri ya Sendiri nggak ada yang nolongin Nah sekarang kalau kita ngomongin yang berdua Ada ganda campuran nih Ci Ganda campuran Kan lagi ngejar Resto Olimpik juga Berangkat kemana aja deh Kayaknya ibaratnya semua pertandingan bakal di Dijalani gitu Tapi kalau lihat dari hasilnya sendiri Ci Apa sih Ci yang jadi PR gede untuk masing-masing pasangan? Aduh pertanyaannya gampang Apalagi kan Jawabnya susah Ci ini disitu Apalagi nah itu maksud gue Apalagi kan tahu nih kenapa problemnya Pancing bikin gitu nih ya maksud gue Terus Iya kalau Dejan Glow Mungkin Glow secara turnamen siap ya Tapi Dejan ini kan kalau kita lihat perjalanannya itu nggak pernah ada di turnamen besar ya Dia selalu dari turnamen Sebelum bareng sama Glow tuh kayaknya sirnas lah Banternya di situ Terus tengahnya tuh bolong tuh nggak ada Tau-tau dia harus main 500 gitu ya Jadi kalau melihat dia tuh mungkin kaget ya Dan shock gitu Dia tidak siap untuk melewati Enak tangganya ilang lah baratnya gitu ya Kayak lompat Kayak lompat gitu Langsung dari kelas 6 ke SMP atau ke SMA Nah ini hal yang tidak mudah Itu kalau saya lihat kadang-kadang masih balik Balik tuh perasaan nggak pedenya Karena dia mungkin merasa Sebenarnya gue belum siap tapi dipaksa Ada begitunya Tapi kan waktu nggak mau tahu Iya Ya sekarang gitu Atau tidak sama sekali Nah ini yang harus bisa diobati lah sama Glow Bagaimana caranya Ya namanya orang tegang tuh Depp gimana sih di lapangan tuh ya Dia bingung gitu mau ngapain gitu Karena mungkin situasinya tidak pernah dihadapi sama dia tuh Seperti itu ya Dan kemudian Nek Di apa Pramel kan Ini aja Menyerah 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 Gimana sih Iya kan Ini pander terbaik ini Menyerah yang bisa menenangin ya kan Itu lu yang lebih tua Apalagi yang sumuran Betul dia maksudku Loh tapi kan enak kalau pernah ada rasa Asli Nah itu kan pribadi Takutnya kalau ngambuk-ngambuk malah susah Tapi kalau gue menurut gue Dejan itu kan karena dia dari sini tato langsung tuh yang tadi Dia gak ngelewatin proses yang dia main di challenge sebentar Dia main tapi sebentar kan sama Glow Tapi tau tau Langsung naik 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 gitu ya Dia tau tau salah satu yang jadi priority Kaget dapet pressure yang lu wajib menang, lu harus juara, lu gue berangkatin sini Dan itu kan apalagi Dejan belum pernah lewat tangga-tangga itu Ya gak gampang juga sih Glow secara mental dia punya pengalaman dan gitu Tapi dia bisa gak nenangin Dejan Si Dejan jadi playmaker lah gitu ya Iya Karena kan gak cuman main ya non teknisnya Dejan nya lagi panik apa glow nya kayak gimana di lapangan Gak itu Tapi kan yang perlu ditanya Tundre gimana menjinakkan prafen Gitu harus tanya aja Gimana Coba Mel telpon gue Mel Mel calling-calling ya inget ya Udah dah jangan bahas susok nanti gue baper nih Lewatnya skip aja skip Langsung ke Deddy saja Deddy saja Itu nanti di belakang layar aja ya Ci ya Tak payah soalnya nih pembicaraan Deddy saja nih Deddy pada bilang wah Deddy jangan pensiun Deddy jangan pensiun karena Indonesia cuman bertumbuh sama Deddy Setuju gak Ci gimana Ci Harus pensiun sebenarnya kalau liat Harus pensiun justru harus pensiun Saya beneran kasian loh liat dia main ya Kalau dari babak pertama makin kesini makin kesini tuh makin Kayaknya capek gitu sih Bedanya tuh makin kelihatan kecepatannya makin berkurang Kemudian powernya juga beda Kemarin main tuh kelihatan banget Kalau apa ya ya usialah ya gak bisa diboongin gitu Tapi itu dia yang ngejarnya belum siap juga dalam hal ini sekarang kan Tapi mengandalkan Deddy juga bukan satu hal yang Bisa kita pegang ya Sampai kapan mau memegang Deddy gitu Yang penurunannya udah lumayan kelihatan sih kalau sekarang Gak kayak tahun-tahun lalu masih kuat dia sampai kelar Eventnya gitu ya ini di semi di lapan gitu Udah kelihatan ya Udah drop gitu ya Kedodorannya tuh sudah mulai agak kelihatan Tapi ya itu dia Deddy ya dengan segudang pengalamannya Tapi kan masa mau ngandalin itu terus kan Ya gak mungkin gitu loh Dep Iya gak sih Karena kalau kita lihat kan memang Apa ya mereka bisa bertahan di atas karena Mereka kan cerdik ya pengalaman Cerdik juga ya kan Le Tapi ya tadi setuju sih Ci maksudnya Tambah lama tambah lama Bensinnya gak cukup Iya bener Dia di bawah pertama bisa menang sama misalnya Lawan pemain yang muda dan masih bagus Bensinnya masih cukup Oh iya Makin quarter tuh udah mulai Club Lid tuh Udah bensin udah ada tandanya tuh Tahun ini aja kalau gak salah tuh dua kali semifinal deh Enggak tahun lalu kan banyak lah Ya banyak final sama juara Ini makin kelihatan dropnya Nah ini gimana ya Tapi memang gini PBS ini sedang kehilangan banyak figur Maksudnya di Ganda Putra juga gak ada Dedis Ya menurun lah ya maksudnya Minion Gak ada jagoannya Terus Tunggal Putra kita lihat Ginting juga Keadanya seperti itu Mix sedang hilangnya si Apa Ramel Lidiana Natsir Dengan Owi Karicat Langsung Semuanya tuh ya satu-satu Beda loh itu ya Maksudnya Beda pasti bagi PBSI sendiri tuh beda Maksudnya Grace dengan Apri juga gak ada Itu kan Satu hal yang Menurutku ya Gak ada ininya loh Gak ada Masa transisi Topnya di atas tuh Ngejarnya memang Ya gak gampang Mudah-mudahan estafetnya tetap ketangkep aja sih Deb Walaupun mereka ini sudah harus Bergeser gitu ya Jangan sampai lepas gitu Kalau lepas ngejarnya kayak Gregor sekarang Terus setengah mati Iya sendiri ya Karena banyak seberapa generasi kan Tunggal Putri Ya dia gak estafet Dia lagi lari solo dia Bener Maraton Maraton sendiri Dia maraton Lagi maraton ya Jadi ini ya Bener sih berarti PR masih PR besar juga ya Ci ya PR besar karena gak bisa bergantung sama para senior-senior aja Karena Deddy mungkin sebenarnya udah mau ngasih tongkat estafet Cuman yang di belakang masih jauh banget gapnya Jadi gak ada yang bisa dioper dia lagi dia lagi yang lari ya gitu deh Tapi oke jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi dengan pembahasan yang makin seru Sub indo by broth3rmax App consent